Sule sebut Andre Taulani lagi tebar pesona di tengah proses cerai. Komedian Sule menyebut, sahabatnya Andre Taulani sedang tebar pesona di tengah proses perceraiannya dengan sang istri, Rian Muartia Trigina atau Ernie. Andre Taulani menggugat cerai Ernie ke pengadilan agama tiga raksa, Tangerang pada tanggal 4 April tahun 2024 lalu. Andre mengungkap, antara ia dan sang istri sudah beda prinsip selama lebih 10 tahun. Bahkan, mereka telah pisah ranjang selama setahun lebih. Dia menegaskan, keputusan cerai harus diambil karena ia dan sang istri tak dapat menyelesaikan masalah meski telah berulang kali berdiskusi. Sudah cukup lama, ini bukan sesuatu yang mendadak. Sudah sering kami diskusikan, enggak mungkin saya tiba-tiba mengajukan gugatan kalau sebelumnya tidak ada usaha perbaikan. Kata Andre saat jumpa pers di tendean Jakarta Selatan, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Bersamaan dengan bergulirnya proses perceraiannya dengan Ernie, unggahan Andre Taulani di Instagram pribadinya tengah menjadi sorotan. Pada unggahan terbaru, ex-bintang opera Van Java, OVJ, itu memperlihatkan proses transformasi wajahnya sejak usia muda hingga kini berusia 49 tahun. Unggahan itu dilengkapi dengan musik lawas yang dipopulerkan Alpafil. Forever Young Sontak unggahan ex-vokalis Stinky itu mendapat sorotan warganet, termasuk dari sahabatnya di OVJ, Sule yang menyebut Andre Taulani sedang tebar pesona. Tebar pesonisme, pesona, nih, celetuk Sule melalui kolom komentar unggahan, dikutip Senoin, tanggal 12 Agustus tahun 2024 siang. Sudah mau jadi duda, Kang? Jadi mau tebar-tebar pesona, kata warganet timpali komentar Sule. Mantap, promosi lagi, Kang, sahut warganet lainnya. Sepemikiran, lagi tebar pesona nih, Pak Haji, sahut warganet lain. Terlepas dari komentar Sule dan warganet, jika dilihat berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara, gugatan cerai Andre terhadap Ernie terdaftar dengan nomor perkara 1668 PDT-G 2024 PA-TGRS. Perkara ini sudah sempat diselesaikan melalui medayasi, namun tidak berhasil.